Pahlawan Gurun Jilid 25 Hanya dalam beberapa gebrakan saja Oloban sudah terluka oleh pedang N.I.O.Wan, goloknya terpental dari cekalan. Enciwan, jangan pikirkan diriku, tangkap penjahat harus tangkap benggolannya seru bingsia. N.I.O.Wan tersadar oleh teriakan itu, ia pikir memang tidak salah ucapan bingsia itu. Jumlah musuh jauh lebih banyak, bila bertempur terlalu lama pihak sendiri tentu kecundang kecuali Tuhan Peng ditangkap dulu untuk digunakan sebagai sandera. Sementara itu pertempuran terbagi menjadi tiga kelompok. Suatu kelompok Kok Hem Hai dan C.I.N.Hong bergabung sedang menempur Pek Ban Hiong bertiga. Kedua pihak sama-sama jago kelas tinggi, lebih-lebih Pek Ban Hiong adalah tokoh-tokoh Hek Tu terkemuka. Untung C.I.N.Hong dan Kok Hem Hai berdua memiliki pukulan sakti Lui Tian Kau Hong, bila kepepet mereka lantas keluarkan pukulan dasyat itu bersama. Namun demikian mereka pun sudah terdesak di bawah angin. Kelompok lain adalah Oh C.I.O.K. To Jin melawan Tuhan Peng, pertarungan mereka sungguh mati-matian. Oh C.I.O.K. To Jin sudah terluka parah dan masih melawan sekuatnya, keadaannya jauh lebih buruk daripada kelompok yang lain. Jadi kelompok Bing Xia dan Giam Wan boleh dikata lebih mendingan. Mereka mendapat bantuan N.I.O.Wan dan telah melukai pembantu utama yang Kian Pek, yaitu Lo Ban, maka posisi mereka dari Terancam kini telah berbalik di pihak unggul. Melihat Toh C.I.O.K. To Jin dalam keadaan payah, walaupun N.I.O.Wan tidak kenal dia, tapi ia tahu Toh. Anpeng adalah cecu dari Hwi Lyong Che, maka tanpa pikir ia terus menerjang pula ke arahnya. Tapi ia lantas dicegat oleh beberapa anak buah Tohan Peng sebelum dia mencapai tempat tujuan. Pada saat itu mendadak Tohan Peng membentak, sepasang gaotannya bekerja sekaligus, gaotan kiri tetap menggantol di pundak Oh C.I.O.K. To Jin, sedangkan gaotan kanan terus menusuk ke leher lawan pula. Hari ini kalau bukan kau yang mampus biarlah aku yang mati mendadak Oh C.I.O.K. To Jin berteriak dengan kalap, berbareng itu sinar golok berkelebat, krek, lima jari tangan kiri Tohan Peng terpapas kutung semua. Tak kepala ngerasa sakit Tohan Peng, ia menjerit ngeri, berbareng sebelah kakinya lantas menepak sehingga Oh C.I.O.K. To Jin terjungkal. Pundak Oh C.I.O.K. To Jin tertancap oleh gaotan musuh yang tajam itu, ia menggeletak bermandikan darah, sebelum ia sempat merangkak bangun, tiba-tiba beberapa anak buah Tohan Peng terus menubruk ke arahnya. N.I.O.K. To Jin yang dirintangi beberapa orang tadi menjadi khawatir melihat Oh C.I.O.K. bermandi darah itu, untuk menolongnya sudah tidak keburu lagi, mendadak ia melompat tinggi melayang lewat di atas kepala beberapa orang itu terus menubruk ke arah Tohan Peng yang lebih dekat itu. Dalam pada itu Oh C.I.O.K. To Jin mendadak membentak, jiwaku cuma satu, bunuh satu kembali pokok, bunuh dua untung satu berbareng itu ia terus melompat bangun, sinar goloknya berkelebat, sebelum dia berdiri tegak, terdengar suara krak-krak berulang, dalam sekejap saja tiga buah lengan musuh sudah terkutung oleh golok kilatnya. Habis itu karena lukanya sangat parah, Oh C.I.O.K. menjadi kehabisan tenaga, beluk kembali ia jatuh terguling. Yang menyerang Oh C.I.O.K. To Jin itu ada lima orang, tiga orang terkutung sebelah tangannya, dua orang yang lain menjadi ketakutan, lekas-lekas mereka lari menyingkir. Pada saat Oh C.I.O.K. To Jin mengadu jiwa dengan serangan golok kilat tadi, waktu itu N.I.O.K. To Jin juga sedang meloncat ke atas, dengan suatu gerakan indah pedangnya terus menusuk ke arah kepala Tuhan Peng. Ternyata Tuhan Peng juga sangat ganas, biar jari tangan kanan sudah terkutung, dengan sebuah gaotan ia gunakan untuk menghadapi serangan N.I.O.K. To Jin itu. Sementara itu beberapa anak buahnya sudah memburu tiba, macam-macam senjata mereka sekalugus berjatuhan ke atas tubuh N.I.O.K. To Jin. Pada saat itulah tiba-tiba ada orang berteriak, Beng Tai Hiap dan Li Beng Cu tiba. Teriakan itu seketika membuat kawanan bandit yang berkumpul di situ menjadi ketakutan. Menurut perhitungan mereka, kedatangan Beng Xiao Kang dan Li Su Lem adalah besok, tak terduga mereka dapat tiba sehari lebih cepat dan pada saat yang genting sekarang ini. Memang utusan yang dikirim Tuhan Peng itu telah dipesan agar pulang pada hari yang telah ditentukan, tak terduga di tengah jalan Beng Xiao Kang selalu mendesak agar dipercepat perjalanan sehingga tiba sehari lebih cepat daripada rencana. Setiba di pintu gerbang benteng Hwi Lyong Che, sayup-sayup Li Su Lem dan Beng Xiao Kang mendengar suara ramai di dalam. Lebih mencurigakan lagi ketika seorang tahu bak yang bertugas menyambut tamu tertampak bersikap gugup dan minta mereka tunggu sebentar di gardu pos penjagaan, katanya Seng Che Chu sedang repot. Sudah tentu Li Su Lem dan Beng Xiao Kang tidak gampang dikelabui, suara ramai satu di dalam itu kedengaran seperti suara pertempuran. Segera mereka bertindak lebih dulu. Tau bak serta utusan yang membenawa kedatangan mereka itu terus dibekuk dan dipaksa mengantar mereka ke dalam. Dengan ketakutan terpaksa tau bak itu menurut. Maka dengan leluasa mereka dapat masuk ke dalam. Setiba di depan pendopo Cip Gitong barulah mereka diketahui, maka cepat seorang yang kenal Beng Xiao Kang dan Li Su Lem lantas berteriak tentang kedatangan mereka. Keruan para pengerubut N.Y.O.Wan tadi menjadi kaget mendengar kedatangan Kang Lam tiap Beng Xiao Kang, mereka tidak berani menyerbu lagi. Sedang N.Y.O.Wan yang menghadapi Tuhan Peng itu lantas menyampuk gaotan Tuhan Peng dengan pedangnya, menyusul ia pun melompat mundur. Berhenti semuanya mendadak Beng Xiao Kang mengertak. Suaranya menggelegar memekak telinga, sampai Pek Ban Heng juga tergetar hatinya, mau tak mau ia pun harus berhenti bertempur. Justru pada saat semua orang mengadakan genjatan senjata itulah, sekonyong-konyong ada seorang menerjang ke arah N.Y.O.Wan, ialah Yang Kian Pek. Rupanya Yang Kian Pek tahu gelagat jelek, maka bermaksud menawan N.Y.O.Wan sebagai sandora, sebab ia tahu kepandayan N.Y.O.Wan jauh lebih rendah daripada dia. Pula nona itu diketahui sebagai bakal istri Li Su Lem, ia yakin bila mana N.Y.O.Wan tertawan olehnya, tentu Li Su Lem akan mati kutu dan tidak berani sembarangan bergerak. Ketika melihat kedatangan Li Su Lem, hati N.Y.O.Wan merasa senang dan khawatir pula, ia menjadi lengah pula terhadap serangan musuh. Ketika tiba-tiba mendengar angin rajam menyamber dari belakang dan lekas-lekas ia berpaling, namun sudah terlambat, tahu-tahu Yang Kian Pek sudah menubruk tiba, pedangnya menahan batang pedang N.Y.O.Wan ke bawah, berbareng sebelah tangannya terus mencengkeram pergelangan tangan N.Y.O.Wan yang lain dengan Kim Najio Hoat. Untunglah pada saat Yang Kian Pek menubruk ke arah N.Y.O.Wan, bingsia lantas berteriak memperingatkan si Nona. Hal mana segera menimbulkan perhatian Li Su Lem, cepat ia pun memburu ke sana. Pada saat Yang Kian Pek berhasil memegang tangan N.Y.O.Wan, pada saat itu pula Li Su Lem lantas menotok hiat ke bagian bahu orang. Betapapun tinggi kepandayan Yang Kian Pek juga sukar mengelahkan totokan Li Su Lem itu, Koh Chin Hiat di bahunya kena totokan dengan tepat sehingga tenaga sukar dikerahkan, hal mana memberi kesempatan N.Y.O.Wan untuk merontas sehingga tangannya terlepas dari pegangan Yang Kian Pek, menyusul pedangnya terus menusuk. Yang Kian Pek tidak berani menangkis, cepat ia melompat mundur dan berputar tubuh untuk melarikan diri. Hendak lari ke mana bentak Li Su Lem. Baru saja ia hendak mengejar, pada saat itu juga N.Y.O.Wan menoleh ke arahnya, kedua orang saling adu pandang, seketika itu juga keduanya sama terkesima. Dalam pada itu Bing Xia sedang berseru pula, bangsat itu adalah putranya Yang Tian Lui, ayahnya, aku tahu sahut Beng Xiaokeng. Berbareng itu ia terus melompat ke sana, jalan lari Yang Kian Pek tahu-tahu kena dirintangi olehnya. Seret, segera Yang Kian Pek menusuk dengan pedangnya. Hektometer, rani juga kau bergerak dengan aku Jeng Beng Xiaokeng. Segera ia mencetik dengan tenaga sakti jarinya, kering, tepat sekali batang pedang lawan di selentiknya dan pedang terlepas dari cekalan serta menjelat ke atas. Masakah kau dapat lolos dari tanganku? Sebaiknya kau menyerah saja Beng Xiaokeng menjengik pula, berbareng itu sebelah tangannya terus menjulur, dengan liong jaujiu, cengkeraman cakar naga, yang liai segera Yang Kian Pek hendak dibekuknya. Tak terduga, pada saat yang sama tiba-tiba dari belakang ada dua orang menyerangnya berbareng. Betapa tajam pancaindra Beng Xiaokeng, mana bisa diadis regap orang? Hanya saja Kero menyerang kedua penyergap itu teramat keji, tempat yang mereka serang memaksa sasarannya terpaksa harus memeladiri lebih dulu jika tidak mau binasa. Karena itu Beng Xiaokeng terpaksa melepaskan Yang Kian Pek dan perlu melayani serangan dari belakang itu. Gerakan kedua pihak sama-sama cepat luar biasa, ketika mendadak Beng Xiaokeng membalik tangannya ke belakang, tahu-tahu penyerang belakang yang sebelah kanan mengkatup kedua telapak tangannya, plak, pergelangan tangan Beng Xiaokeng terjepit olehnya. Menyusul penyerang sebelah kiri juga lantas menjotos ke muka Beng Xiaokeng. Menurut pengalaman Beng Xiaokeng, belum pernah ia mengalami keadaan yang runyam seperti sekarang ini, ia terkesiap sebab tak pernah menduga di tempat ini akan diketemukan dua lawan kelas wahid. Tanpa pikir lagi segera ia keluarkan tenaga sakti, sekuatnya ia lemparkan orang yang menjepit tangannya itu sehingga menumbuk pada orang yang hendak menjotosnya itu, keruan kedua orang sama-sama roboh tergeletak, tanpa ayah lagi Beng Xiaokeng lantas mengcengkeram pada tulang bunda kedua orang itu sehingga tak bisa berkutik lagi. Akan tetapi kesempatan itu, pun digunakan oleh yang kianpe untuk kabur. Siapa kalian bentak Beng Xiaokeng sambil serep bangun kedua tawanannya? Tampaknya kalian tidak lemah, mengapa sudi menjadi budak bangsa Kim? Di sebelah sana Li Sulem dan N.Y.O.N. yang adu pandang tadi dan sama-sama terkesima, untuk sekian lamanya mereka tidak tahu kera bagaimana harus bicara. Selang sejenak barulah Li Sulem seperti tersadar dan menyapa, Adik Wan, benar-benar engkau adanya. Kau, kau dapat mengenali diriku sahut N.Y.O.N. sambil menunduk. Ia dalam penyamaran sebagai lelaki, pula wajahnya telah diubah sedemikian rupa, tapi Li Sulem ternyata dapat mengenalinya, dalam hati ia menjadi girang dan terasa bahagia. Kita adalah sepasang merpati dari satu sarang, masakah aku bisa pangling padamu? Jawab Li Sulem. Adik Wan, ketika bertemu dengan Ciokbok barulah aku mengetahui bahwa kau masih hidup di dunia ini, selama ini dengan susah payah aku telah mencari engkau. Kita adalah sepasang merpati dari satu sarang, adalah ucapan Li Sulem untuk mengucapkan isi hatinya setelah mereka bertunangan secara resmi, tapi waktu itu N.Y.O.N. menyangsikan kemurnian cinta Li Sulem padanya. Kini dari mulut Li Sulem sendiri kembali N.Y.O.N. mendengar ulangan ucapan itu, seketika rasa dongkol dan menyesalnya terhadap pemuda itu serentak buyar seperti tertiup angin segar. Dalam pada itu Bing Xia telah menarik In Hang dan mendekati Li Sulem berdua, katanya dengan tersenyum penuh arti, selamatlah engkau Lem dan N.C. Wan atas pertemuan kembali kalian berdua. Wajah Li Sulem menjadi merah, baru dia sadar bahwa di depan umum tidaklah layak bicara urusan pribadi secara begitu mesra dengan N.Y.O.N., terutama mengingat tugasnya sekarang adalah Beng Cu dari pasukan pergerakan. Dengan tertawa C. In Hang juga lantas berkata, aku minta maaf kepada kalian berdua, Li Beng Cu. Tempo hari aku meninggalkan Long Siasan tanpa pamit, tentu menimbulkan curiga kalian bukan? Harap Nona N.Y.O.Suka memaafkan juga ketika aku terpaksa harus bergebrak dengan kau pada malam itu. Ya, mengapa In Hang harus berbuat begitu? Tentunya sekarang tidak perlu penjelasan lagi bukan? Bingsia menambahkan. Melihat Bingsia dan In Hang begitu intim, N.Y.O.N. menjadi geli dan bergirang pula. Pikirnya, mereka adalah sepasang kekasih, aku benar-benar bodoh dan salah sangka dia mencintai N.C. Oh Lam, maka N.Y.O.N. lantas mengucapkan terima kasih juga atas bantuan C. In Hang pada malam itu sehingga terhindar dari ancaman Tu Liyong. Ayahmu berhasil menawan dua orang, marilah kita memeriksanya, kata Li Sulem. Saat itu Beng Xiaokeng sedang menanyai kedua orang yang dibekutnya itu, tapi kedua tawanannya tetap berlagak bisu dan tulis saja, sama sekali mereka tidak mau membuka mulut. Ketika Li Sulem berempat mendekat ke sana, sementara itu Giam Wan juga sudah menemui pamannya, yaitu Beng Xiaokeng. Beng Xiaokeng tidak menduga akan bertemu dengan keponakan perempuan sendiri di tempat demikian, ia menjadi girang, sebelum sempat menanyai Giam Wan, tiba-tiba melihat anak perempuan sendiri dan C. In Hang datang pula, keruan ia tambah senang. Katanya dengan tertawa, In Hang ketika aku mendengar cerita kejadian di long siasan tempoh hari segera aku menduga akan dirimu dan ternyata memang tidak keliru, mengapa kalian berdua bisa berada bersama? Panjang sekali ceritanya, biarlah sebentar akan ku jelaskan kepada ayah, kata Beng Xiaokeng. Setelah mengamat-amati kedua tawanan Beng Xiaokeng tadi, tiba-tiba Li Sulem membentak, kurang ajar, besar amatnya Li kalian, berani kalian menyusup ke daerah Tionggoan sini untuk bersekongkol dengan sampah dunia persilatan dan mengacau. Kau kenal mereka, Sulem tanya Beng Xiaokeng heran. Kedua orang ini adalah jago kemah emas kerajaan Mongol, nama mereka aku sudah lupa, sahut Li Sulem. Tapi pada tubuh mereka tentu terdapat medali emas anugerah jengiskan almarhum, coba geledah mereka, pasti tidak keliru. Ketika Beng Xiaokeng menggeledah baju kedua tawanannya, benar juga masing-masing diketemukan sebuah medali emas dengan ukiran elang yang pentang sayap. Itu adalah tanda pengenal jago kemah emas, medali emas itu merupakan pemberian jengiskan, medali emas itu merupakan kebanggaan bagi setiap busu yang memperolehnya. Dahulu jengiskan pernah bermaksud mengangkat Li Sulem sebagai jago kemah emas, tapi Li Sulem menolak pengangkatan itu, sebab itu pula ia cukup tahu jelas seluk-beluk jagoan Mongol yang terkenal itu. Setelah menggeledah medali emas itu, dengan gusar Beng Xiaokeng lantas membentak, Tuhan Peng, kau tidak cuma bersekongkol dengan pihak Kim, bahkan berhubungan rahasia pula dengan pihak Mongol, hukuman apa bagi dosamu ini? Coba kau katakan saja sendiri. Sementara itu anak buah Wui Leong San sudah hampir berjubal seluruhnya di depan pendopo Chip Gitong itu, tapi kedar terhadap Wui Bawa Kang Lam Tai Hiapeng Xiaokeng, tiada satupun di antara mereka yang berani sembarangan bergerak. Sedang Kok Hem Hai lantas memajang bangun Oh Chiyok Yojin, dilihatnya wajah imam itu pucat pasti sebagai mayat, napasnya kembang kempis, keadaannya sangat payah. Setelah membubungi obat pada luka Tojin itu, dengan suara tegas Kok Hem Hai lantas berkata, Tuhan Peng, aku tidak ingin membunuh orang yang terluka, kau boleh bereskan diri sendiri saja seperti diketawi kelima jari tangan. Tuhan Peng telah tertabas kutung oleh Golokila Toh Chiyok Tojin tadi, sebab itulah Kok Hem Hai berkata demikian, bereskan diri sendiri sama artinya suruh dia membunuh diri saja. Melihat kedatangan Beng Xiaokeng dan Li Sulem sudah tentu Tuhan Peng menjadi gentar karena tahu perangkap yang dipasangnya sudah gagal. Akan tetapi dalam keadaan kepepet, sudah tentu ia tidak mau menyerah, apalagi anak buahnya masih cukup banyak. Segera ia pun menjengit dengan mata mendelik, latah benar bocah kemarin sore macam kau, berani kau menghina Hui Lyong San kami ini. Wahi, saudara-saudaraku, coba dengarkan kalian dengarkan kelatahan bocah ini, masakah Hui Lyong San kita yang telah dikenal di kalangan Lok Lim selama ini rela dihina secara demikian? Biarpun hancur tubuhku juga aku orang si Toh akan mengadu jiwa padamu. Seruan Tuhan Peng bertujuan membangkitkan tekat anak buahnya agar melawan musuh secara mati-matian. Karena itu beberapa pembantu utamanya segera berdiri di belakangnya dan siap bertempur bersama pemimpinnya. Tanpa terasa Giam Wan juga mendekati Kok Hem Hai dan siap bertempur bahu-membahu dengan pemuda itu. Siapakah diatanya Beng Xiao Kang? Kok Su Heng ini adalah murid Heng Su Shokami, tutur In Hong? Oh, kiranya dia ini Kok Hem Hai, kata Xiao Kang. Ia memang sudah pernah dengar dari Beng Xia tentang hubungan Kok Hem Hai dengan Giam Wan. Dengan suara pelahan Hem Hai berkata kepada Giam Wan, adik Wan, harap kau membalut luka Oh Chiyok Tot Yang, aku akan membalaskan sakit hatinya, seret. Segera ia melolos pedangnya dan membentak, hayo, siapa yang ingin mampus bersama Tuhan Peng silahkan maju, akan ku penuhi keinginannya. Nanti dulu tiba-tiba Beng Xiao Kang berseru, kawan-kawan dari Hui Liyong San, nama baik kalian telah decemarkan oleh Tuhan Peng, dia biang ke ladinya dan tiada sangkut lautnya dengan kalian. Sebagai bukti boleh kalian lihat sendiri, kedua orang ini adalah busu Mongol, orang yang lari adi juga putera yang Tian Lui dari kerajaan Kim, Tuhan Peng sengaja bersekongkol dengan kedua pihak musuh, apakah kalian juga rela mengekor dan membudak kepada bangsa lain? Anak buah Hui Liyong San dan jago-jago yang diundang Tuhan Peng memangnya gentar kepada Wibawa Beng Xiao Kang, pula rahasia Tuhan Peng yang berhubungan dengan musuh negara sudah terbongkar, sedikit banyak di antara mereka timbul rasa menyesal dan enggan menjual jiwa lagi bagi kepentingan Tuhan Peng, bahkan mereka menyaksikan Tuhan Peng tidak segan-segan buat mencelakai saudara angkat sendiri tadi, maka mereka merasa tiada harganya membantu Tuhan Peng. Karena itu, secara diam-diam satu persatu sama mengeluyur pergi tanpa pamit. Keruan wajah Tuhan Peng menjadi merah padam, dengan suara parau ia berkata kepada Pek Ban Hiong, Pek Lung Hiong, urusan sudah begini, rasanya tidak perlu ku katakan lebih banyak. Mati bagiku bukanlah soal, tapi kalau membiarkan mereka berlagak di sini, jangan-jangan kawan Kang Ou akan mencertawakan Pek Lung Hiong jari kepada Beng Xiao Kang. Sudah tentu Pek Ban Hiong tahu ucapan Tuhan Peng yang mengadu domba itu, tujuannya hendak memperalat dia untuk melawan musuh tangguh, tapi mau tak mau Pek Ban Hiong lantas tampil ke muka juga. Kiranya Pek Ban Hiong memang adalah sekomplotan dengan Tuhan Peng, garis yang dia tempuh serupa juga, sama-sama mengambil haluan ke arah yang Tian Lui yang menjual negara dan bangsa demi keuntungan pribadi. Maka ucapan Tuhan Peng tadi sebenarnya mengandung ancaman agar Pek Ban Hiong jangan tinggal diam bila mana tidak ingin diberikan. Akan tetapi Pek Ban Hiong juga manusia yang licin, segera ia pun berseru, Beng Tai Hiap adalah pendekar nomor satu di jaman ini, betapapun aku orang sipe bukan tandingannya. Cuma toh cecu sudah berkata begitu, bila aku tidak mohon petunjuk beberapa jurus kepada Beng Tai Hiap, tentu aku akan lebih ditertawai sebagai pengecut. Bagaiku kalah di bawah tangan Beng Tai Hiap rasanya cukup gemilang, maka silahkan Beng Tai Hiap katakan saja caranya. Pek Ban Hiong, Beng Xiao Kang lantas menanggapi, sudah ku jelaskan persoalannya tadi, jika kau tetap hendak ikut masuk kubur bersama Tuhan Peng dan benar-benar ingin bertanding dengan aku, maka aku pasti akan mengalahkankah secara jujur supaya kau tak luk lahir batin. Tadikah sudah bertempur, sekiranya aku merasa kekurangan tenaga boleh kau pilih suatu hari kelak untuk bertanding dengan aku. Tapi hubunganku dengan toh cecu boleh dikata sehidup semati, aku tidak ingin cari selamat sendiri, kata Pek Ban Hiong pula. Jika kau ingin menunda pertandingan ini boleh saja, tapi hari ini kalian tidak boleh membuat susah lagi kepada toh cecu. Beng Xiao Kang menjadi curiga, mengapa Pek Ban Hiong ngotot membelat Tuhan Peng, padahal biasanya diketahui Pek Ban Hiong bukan orang yang punya jiwa setia kawan. Cuma sebelum ada bukti nyata, sukar untuk memastikan dia juga berhianat seperti Tuhan Peng, maka untuk sejenak ia menjadi ragu-ragu apakah harus bergebrak dengan Pek Ban Hiong atau tidak. Tiba-tiba Li Sulem berkata, sembilih ayam tidak perlu pakai golok, Beng Tai Hiap tidak sudi bergebrak dengan kau, biarlah aku saja yang melayani kau. Mestinya aku tidak suka bertanding dengan anak muda, tapi kau adalah Lok Lim Beng Cu, bertanding dengan kau rasanya cukup berharga bagiku, tapi entah bagaimana dengan pendapat Beng Tai Hiap pujar Pek Ban Hiong. Beng Xiao Kang cukup kenal kepandayan Li Sulem, ia yakin pemuda itu takkan sampai kalah, apalagi Pek Ban Hiong tadi sudah bertempur, tenaganya tentu sudah berkurang. Sebelum Beng Xiao Kang buka bicara, Li Sulem lantas menambahkan pula, Aneh, apa maksud ucapanmu itu memangnya dengan kedudukan Beng Tai Hiap masakah beliau akan ikut mengerubut dirimu? Ya, kalau Li Beng Cu mau membereskan kau, sudah tentu aku tidak perlu turun tangan lagi, kata Beng Xiao Kang kemudian. Justru ucapan Beng Xiao Kang inilah yang dikehendaki Pek Ban Hiong, ia pikir asa Beng Xiao Kang tidak ikut campur, Masakah aku tidak sanggup mengalahkan seorang anak muda? Baik, seorang laki-laki sejati harus dapat pegang janji. Jika aku kalah akan kupasrahkan nasibku kepada kalian. Tapi bagaimana kalau Li Beng Cu kalah? Hektometer, boleh terserah apa yang kau inginkan, jika aku kalah, tidak nanti aku mungkir janji, sahut Sulem mendengus. Bagus, jika kau kalah, maka urusan di Hwi Liyong San sini kalian dilarang ikut campur dan harus lekas-lekas pergi dari sini, kata Pek Ban Hiong. Baik, asal dalam seratus gebrakan kau mampu mengalahkan aku, segera kami akan pergi dari sini dan Tuhan Peng akan kami ampuni pula, jawab Sulem. Beng Tai Hiap, harap engkau menjadi saksi sekalian. Walaupun dalam hati Beng Xiaokeng merasa Li Sulem terlalu pandang enteng musuhnya, tapi tampaknya Li Sulem cukup yakin akan dapat mengatasi lawannya, maka Iap pun mengangguk menyatakan setuju. Dengan Girang Pek, Ban Hiong lantas berkata pula, soal kalah menang juga tidak perlu dibatasi dalam seratus jurus. Nah, silahkan Li Beng Cu mulai saja. Tiba-tiba Niyawan mendekati Sulem dan membisikinya, engkau Lem, gunakanlah pedangku ini, ia sudah menyaksikan kepandaian Pak Ban Hiong tadi, ia khawatir Li Sulem sukar mengalahkan lawannya, maka ingin meminjamkan pedang pusaka pemberian Putri Ming Haui yang tajam itu. Tak terduga Li Sulem telah menolak tawaran itu, bahkan pedang sendiri pun dia tanggalkan dan tidak dipakai. Katanya, aku ingin pertandingan secara adil, kalau dia tidak memakai senjata, maka aku pun melayani dia dengan tangan kosong. Padahal Pak Ban Hiong meyakinkan ilmu pukulan Dian Chiang yang hebat, kekuatan pukulannya sanggup menghancurkan batu, sekarang Li Sulem ingin bertanding ilmu pukulan dengan dia, keruan inilah yang diharapkan. Maka dengan bergelak tertawa berkatalah Pak Ban Hiong, Li Beng Cu benar-benar seorang ksatria muda yang terpuji, pantas kawan-kawan Lok Lim mendukung sebagai Beng Cu. Baiklah silahkan Li Beng Cu mulai memberi petunjuk. Yang muda selayaknya mengalah kepada yang tua, silahkan kau mulai lebih dulu, kata Li Sulem. Hal ini lebih-lebih kebetulan bagi Pak Ban Hiong, segera ia menjawab, baik, karena Li Beng Cu sedemikian rendah hati, terpaksa aku yang tua bangka ini menurut saja, baru habis ucapannya, segera ia melangkah maju terus menghantam. Bagus sambut Li Sulem sambil mengegus ke samping, berbareng tangannya lantas memutar balik untuk balas menghantam Koh Chin Hiat di bahu kiri Pak Ban Hiong. Serangan ini cukup ganas untuk memaksa lawan harus menyelamatkan diri lebih dulu jika tidak ingin tulang lengan patah. Diam-diam Pak Ban Hiong terkejut dan mengakui ketangkasan Li Sulem, pantas pemuda itu sudah diangkat sebagai Lok Lim Beng Cu, nyatanya memang punya kepandayan sejati. Sudah tentu ia tidak gentar mengingat kepandayan sendiri, segera ia pun mengelak dan balas menyerang pula, kedua tangan terpentang, menyusul telapak tangan kiri cepat menambok muka Li Sulem, sedang telapak tangan kanan menyodok ke dada pemuda itu. Serangan ini disebut, Xiang Leong Jut Hei, sepasang naga keluar dari lautan. Tapi semakin ganas serangan lawan, pertahanan Li Sulem juga tambah hebat, dalam sekejap saja ia sudah menghindarkan diri, kedua tangannya merangkap ke depan untuk segera ditangkiskan dengan gerak tipu Tui Jong Bong Hoat. Buka jendela tampak rembulan, dengan manisya patahkan serangan lawan itu. Begitulah serangan dibalas dengan serangan, pertarungan kedua orang makin lama makin seru. Setiap gerak pukulan Pek, Ban Hiong selalu membawa samberan angin yang keras sehingga para penonton terpaksa harus melangkah mundur. Sebaliknya Li Sulem juga tidak kalah hebatnya, dia melangah dengan kuda-kuda yang kuat, menghantam dengan arah yang tepat, tiba-tiba pakai kepalan, lain saat berubah menjadi telapak tangan, serangannya bagus, gerakannya aneh. Pada detik paling sengit, kedua sosok bayangan tampak berputar-putar dengan cepat sehingga sukar dibedakan siap Pek, Ban Hiong dan siapa Li Sulem. Hati Beng Sio Keng baru merasa lega, diam-diam ia mengakui Tatmo Chiang Hoat ajaran Sio Lim si asli memang luar biasa. Kiranya yang dimainkan Li Sulem adalah Hok Haou Kun, ilmu pukulan penakluk harimau, dan Lohon Kun, ilmu pukulan Lohon. Gabungan dari kedua ilmu pukulan itu merupakan Tatmo Chiang Hoat yang lengkap, yaitu ilmu pukulan ciptaan Tatmo Chousu, itu cikal bakal Sio Lim si. Cuma sayang, Tatmo Chiang Hoat yang diyakinkan Li Sulem belum mencapai tingkatan yang paling sempurna, tapi ketika dia datang tadi ia telah menyaksikan Pek, Ban Hiong menggunakan ilmu pukulannya melawan Tian Lui Keng dari Chi In Hang dan Kok Hem Hai, tampaknya keadaan sudah payah, tenaga sudah payah, maka Sulem yakin bila tenaga dalam sendiri dapat bertahan, dalam hal ilmu pukulan tentu juga sanggup mengalahkan lawan itu. Sebab itulah tadi ia berani menyatakan akan mengalahkan Pek, Ban Hiong dalam 100 gebrakan. Benar juga, selewatnya 50 gebrakan, karena serangan-serangan dasyat selalu gagal. Lamban laun tenaga Pek, Ban Hiong mulai berkurang, kelemahan ini segera digunakan Li Sulem untuk melancarkan serangan yang lebih gencar. Sebelum penonton mengetahui posisi kedua orang yang bertanding itu, Pek, Ban Hiong sendiri cukup paham bila mana pertarungan berlangsung terus, bukan mustahil dalam 100 gebrakan dirinya akan benar kecundang di tangan anak muda ini. Karena itu Pek, Ban Hiong menjadi bimbang. Untuk minta damai sudah tentu malu, apalagi untuk ini dia masih harus menhadapi Tuhan Peng yang tidak mungkin membiarkan dia cari selamat sendiri. Maka bila terpaksa Tuhan Peng harus diseret agar mati bersama. Waktu dia melirik, ia melihat Tuhan Peng sedang bersorak dengan tegang untuk menambah semangat padanya. Di tengah pertandingan sengit itu, mendadak Pek, Ban Hiong melancarkan serangan maut, dengan kepalan kiri ia tonjok dagu lawan, sedang telapak tangan kanan memotong iga pula serangan maut ini bila perlu dimaksudkan gugur bersama lawan. Namun Li Sulem tidak membiarkan tujuan lawan tercapai, cepat ia menggeser ke samping, pada detik terakhir ia sempat menghindar dan berbareng balas menyerang pula. Tertampak bayangan orang berkelebat, berat, baju Li Sulem terobek, sebaliknya Pek, Ban Hiong juga kena ditolak mundur beberapa tindak. Sayang, sayang seru Tuhan Peng. Ya, sayang, sungguh sayang Li Sulem juga berseru. Kini Chi In Hang juga sudah dapat melihat kemenangan pasti berada di pihak Li Sulem, dengan tertawa ia sengaja menanggapi, Li Beng Cu, untuk apa kau merasa sayang baginya? Aku merasa sayang karena tidak mudah dia melatih diri selama beberapa puluh tahun, tapi karena sedikit salah pikir ia rela menjual jiwa bagi seorang pengkhianat, kata Sulem. Nyata ia tidak tahu bahwa Pek, Ban Hiong sebenarnya adalah satu komplotan bersama Tuhan Peng, maka ucapannya itu bermaksud menyadarkan lawannya. Mendengar itu, mendadak tergerak pikiran Pek, Ban Hiong, segera ia mendapat akal. Maka ketika kedua pihak serang menyerang pula, Pek, Ban Hiong berbuat seperti bertarung mati-matian dan menerjang dengan kalap. Melihat begitu, Tuhan Peng sangat senang dan anggap Pek, Ban Hiong cukup konsekuen sebagai kawan. Tak terduga, belum sempat ia berpikir lagi, sekonyong-konyong Pek, Ban Hiong memutar tubuh terus menubruk ke arahnya, tanpa ampun lantas menghantam ke atas kepalanya. Serangan kilat yang datangnya mendadak ini, jangankan Tuhan Peng tidak menduga sama sekali, Li Sulem juga tercengang, sebab ia sendiri sedang bertahan dan mendadak Pek, Ban Hiong mengalihkan sasaran serangannya, dengan sendirinya Sulem tidak sempat mengejar. Pukulan Pek, Ban Hiong dasyatnya dapat menghancurkan batu, maka Tuhan Peng jangan harap bisa hidup terkena pukulannya itu, kontan kepalanya pecah dan jiwa melayang. Padahal belum lama berselang Pek, Ban Hiong baru menyatakan rasa setia kawannya kepada Tuhan Peng dan rela bertempur untuk membelanya, tapi sekarang dia sendiri tak terluka apa-apa, sebaliknya Tuhan Peng malah dibunuh olehnya sendiri. Eh, Pek, Loh Sian Sing, mengapa kau tidak bicara lagi tentang setia kawan orang Kangou Jengek Chi In Hong? Tapi Pek Ban Hiong tidak menjawabnya, ia terus menghadap kepada Li Sulem dan memberi hormat sambil berkata, banyak terima kasih atas petuali Beng Cu tadi sungguh aku merasa malu terhadap perbuatanku sendiri. Syukurlah jika engkau mau sadar dalam waktu singkat, sahut Sulem dengan hambar, agaknya ia pun ragu-ragu terhadap tindakan Pek Ban Hiong itu. Huh, sadar apa Kok Hem Hai ikut menjengek. Yang pasti dia merasa tidak mampu menandingi kau, dia terpaksa berbuat begitu dengan harapan kau dapat mengampuni dia. Tapi dengan lagak penasaran Pek Ban Hiong menjawab dengan tegas, biarpun sudah tua bangka, rasanya orang Sipek belum lagi pikun. Bahwasannya Tuhan Peng rela membudak kepada musuh, masakah aku mesti bicara tentang peraturan Kangou dengan dia? Tadi aku mestinya hendak pergi saja dari sini, tapi tiba-tiba timbul pikiranku buat belajar kenal dengan kepandayan Beng Cu, aku tahu Beng Tai Hia pasti tidak sudi bergebrak sendiri dengan aku. Terus terang, semula aku ada meragukan kepandayan Beng Cu mengingat usianya yang masih muda, sebenarnya aku penasaran atas kedudukanmu sebagai Lok Lim Beng Cu. Tapi seolah ku desak hing kepandayan sejati Beng Cu dikeluarkan barulah aku tahu bahwa Li Beng Cu memang tidak bernama kosong dan sekarang aku benar-benar menyerah lahir batin. Kata-kata Pek Ban Hiong itu sebenarnya kurang beralasan, tapi Li Sulem selalu menghadapi orang dengan segala kejujuran, ia pikir kalau orang mau kembali ke jalan yang benar, apa salahnya kalau aku memberi kesempatan padanya. Karena itu ia lantas berkata, syukurlah kalau Pek Lung Hiong sudah menyadari kesalahan yang telah lampau. Sekarang bolehlah kau pergi saja, hendaknya kau dapat hidup berguna bagi negara dan bangsa. Melihat Pek Ban Hiong dibebaskan begitu saja, Oh Chiyok Tojin menjadi penasaran katanya kepada Li Sulem, Li Beng Cu, tua bangka ini cuma manis di mulut, tapi berhati busuk, dia pasti bukan manusia baik-baik, mengapa kau melepaskan dia? Akan tetapi Li Sulem lantas menghiburnya, kalau orang tersebut mau kembali ke jalan yang benar, apa salahnya kalau kita memberi kesempatan padanya untuk memperbaiki kesalahan, salahannya, demikian Sulem menyatakan pendapatnya. Sebenarnya Beng Xiaokeng juga tidak setuju melepaskan Pek Ban Hiong, tapi ia ingin menghargai kepemimpinan Li Sulem, ia pun mempunyai perhitungan sendiri, ia yakin sebabnya Pek Ban Hiong mendadak membinasakan Tuhan Peng tentu ada rahasia yang terpendam dan pasti tidak begitu sederhana sebagai alasan yang dikemukakannya. Maka bila Pek Ban Hiong dilepaskan, kelak masih dapat diselidiki gerak-geriknya dan bukan mustahil akan memperoleh hasil di luar dugaan. Kemudian Li Sulem lantas berseru kepada anak buah Hui Lyong San agar memilih ingin membubarkan diri atau bergabung kepada Long Xia San dan berjuang bersama-sama bagi negara. Tuhan Peng sudah mati, begitu juga Locun telah binasa oleh bantingan Kok Hem Hai tadi, maka Sam Cheng Chu Kang Sim lantas tampil ke muka dan menyatakan segenap anak buah Hui Lyong San siap menerima perintah dari Beng Chu yang baru itu. Dengan Girang Li Sulem menerima penggabungan Kang Sim dan anak buahnya, sungguh tak diduganya bahwa urusan bisa berjalan dengan begitu lancar. Sementara Kang Sim lantas perintahkan anak buahnya menyiapkan perjamuan besar, sedang Kok Hem Hai, Chi In Hong, Giam Wan dan lain-lain baru sempat bicara dengan Beng Xiao Kang dan Li Sulem. Waktu itu N.I.O. Wan juga telah mengembalikan wajah aslinya dari penyamarannya tadi. Melihat Li Sulem bersua kembali dengan bakal istrinya, sedang anak perempuan sendiri tampaknya juga begitu mesra dengan Chi In Hong, diam-diam Beng Xiao Kang merasa puas bila dapat memungut anak menantu ksatria muda sebagai Chi In Hong itu. Ketika Beng Xia memberitahukan Seng Ayah tentang hubungan Kok Hem Hai dengan Giam Wan, dengan tertawa Beng Xiao Kang berkata, Haha, kalian benar-benar pasangan yang sangat setimpal, aku pasti akan menjadi comblang bagi kalian dan bicara dengan orang tuamu, jangan khawatir. Kemudian Li Sulem juga menyeru Kang Sim mengurung kedua busu bangsa Mongol tadi si suatu kamar yang baik dan diberi obat serta daharan secukupnya. Engkau Lem, kau tidak bunuh mereka, mengapa malah memberi pelayanan begitu baik kepada mereka? Ujaran I.O. Wan dengan penasaran. Apakah kau sudah lupa penderitaan kita ketika berada di daerah Mongol? Karena kita sudah kenyang menerita atas perbuatan mereka, maka aku tidak ingin membalas dendam terhadap diri mereka, Sahut Li Sulem dengan tertawa. Aneh, mengapa begitu tanyaan I.O. Wan? Kau banyak membaca, tentunya kau paham ajaran Hong Hucu yang menyatakan apa yang engkau tidak ingin perbuat orang atas dirimu, janganlah engkau perlakukan terhadap orang lain, akan tetapi mereka adalah musuh kita, ujaran I.O. Wan. Tawanan yang tidak bersenjata tak dapat dianggap sebagai musuh lagi, kata Li Sulem. Tawanan dan musuh yang berhadapan dengan kita dengan senjata terhunus harus dibedakan bukan? Apalagi yang membuat kita susah waktu di Mongol ada biang keladinya sendiri. Piutang kita ini tak dapat kita perhitungkan atas diri mereka ini. Bukan mustahil dengan kelonggaran kita terhadap kaum tawanan jelak kita akan dapat memetik hasilnya. N.I.O. Wan dapat memahami maksud Li Sulem itu katanya, ya, benar, dari mulut mereka mungkin kita akan mendapat berita tentang keadaan musuh. Ya, itulah yang kita harapkan, kata Li Sulem. Tapi kalau mereka tetap tutup mulut, kita akan tetap memperlakukan mereka sebagai tawanan yang layak. Mendengar itu, setiap orang sama mengakui budi luhur dan kebijaksanaan Li Sulem yang tidak malu sebagai bengcu mereka itu. Selesai perjamuan, Li Sulem sendirian lantas mendatangi kamar tahanan kedua busuh Mongol. Kedua busuh itu sudah diberi obat dan diberi daharan, mereka sangat heran mengapa mereka diperlakukan begitu baik. Sebagai jagoan bangsa Mongol, mereka sudah digemleng untuk setia kepada Khan Agung dengan disiplin yang keras. Maka biarpun mereka heran dan merasa berterima kasih terhadap perlakuan Li Sulem kepada mereka itu, namun mereka tetap tidak mau tunduk ketika melihat kedatangan Li Sulem. Apakah kalian sudah baik-baik dan dapat berjalan sendiri tanya Li Sulem? Li Sulem, kau tidak perlu main sandiwara, sahut salah satu busuh itu dengan angkul. Setiap orang Mongol adalah laki-laki baja, kami sudah jatuh di tanganmu, mau bunuh boleh bunuh, apa gunanya banyak bicara. Tapi kalau kak sangka kami gampang dibujuk, huh, jangan kau harap, selamanya kita tidak punya permusuhan apa-apa, buat apa aku membunuh kalian ujar Li Sulem. Kau manusia, aku pun manusia. Mungkin kere hidup kita berbeda, tapi kita adalah manusia yang sama tingkat, kenapa aku mesti membuat susah padamu? Apalagi kita kan kawan lama, bukankah kalian pernah berburu bersama aku dahulu? Hektometer, bagus juga daya ingatanmu, tapi kami tak berani berkawan dengan orang besar seperti kau, sahut kedua busuh itu. Tidak, daya ingatanku justru sangat buruk, sampai nama kalian pun aku sudah lupa, ujar Li Sulem. Karena Li Sulem bicara kisah lampau, tanpa terasa-rasa permusuhan kedua busuh Mongol itu menjadi banyak berkurang. Mereka kemudian memberitahukan nama masing-masing, yang satu bernama Tubukan, dan yang lain bernama Subutai. Tubukan yang lebih angkuh itu tiba-tiba merasa Aikap Li Sulem itu tentu ada udang di balik batu, segera ia berkata pula, Sudahlah, singkat saja, apa maksud kedatanganmu ini? Bukankah sudah kukatakan barusan ini, aku datang untuk menjenguk kawan-kawan lama dan ingin tahu apakah kalian sudah sehat kembali? Belum sahut Sulem dengan tertawa. Kalau sudah sehat lantas mau apa? Matanya Tubukan pula. Jelas bukan? Kalau kalian sudah sehat, bila mana ingin lekas-lekas pulang, tentu saja aku akan mengantar keberangkatan kalian, kita kan kawan-kawan lama bukan? Kau, kau mau membebaskan kami Subutai menegas, begitu pula mau tak mau Tubukan juga melongo heran, mereka hampir-hampir tidak percaya kepada telinganya sendiri. Benar, jawab Li Sulem. Jika kalian sudah merindukan rumah, sekarang juga kalian boleh berangkat. Terus terang saja, apa yang kau kehendaki dari kami tanya Tubukan. Tidak ada apa-apa, cukup kalian sampaikan saja salamku kepada kawan-kawan lama di sana, Sahut Li Sulem. Oh, jadi kau membebaskan kami tanpa syarat betul-betul begitu Tubukan masih menyaksikan. Siapakah orang di dunia ini tidak punya ayah ibu dan tidak punya anak istri? Setiap orang tentu berharap senantiasa berkumpul dengan keluarga sendiri, mana boleh aku memisahkan kalian dengan keluarga kalian di tempat jauh itu. Tapi, tapi, Tubukan menjadi gelagapan. Kukira kalian mengetahui juga urusan diriku di masa lampau, kata Li Sulem. Terus terang, ayahku adalah orang yang pernah ditawan bangsa kalian dan hidup merana selama lebih 20 tahun-tahun di negeri kalian dan akhirnya meninggal di sana. Juga lantaran ingin mencari ayahku barulah aku jauh-jauh datang ke negeri kalian. Sebagai manusia yang sama-sama mempunyai perasaan, masakah sekarang aku sampai hati berbuat kera demikian juga kepada kalian? Tidak kepala ngerasat terharu kedua orang itu, tubukan yang angkuh itu pun tak tertahan mengalirkan air mata. Akan tetapi, setelah kami pulang, bukan mustahil kami akan berhadapan lagi dengan kau di medan perang, kata Subutai. Sudah tentu kuharap tak terjadi demikian, sahut Li Sulem. Tapi kalian adalah jago kemah emas, kecuali kalian tidak berfertugas lagi, kalau tidak, tentu hal demikian sukar dihindarkan. Namun bila terjadi begitu, tentu aku pun tidak menyalahkan kalian. Di medan perang tentu tidak kenal ampun. Tapi kalau kau tertawan pula oleh ku tentu akan ku bebaskan kau lagi. Sungguh kami sangat berterima kasih atas keluaran budimu, sahut Subutai. Terus terang, bila mana kau yang tertawan, hendak membebaskan saja rasanya kami pun tidak berani. Yang harus disalahkan adalah mengapa kedua negara kita mesti berperang sehingga kita tak dapat menjadi kawan yang kekal. Tidak, tak dapat menyalahkan kedua negara yang berperang, tapi kawan kalian dengan para bangsawannya yang berdosa, merekalah yang menghendaki peperangan ini. Bangsahan kami kan tidak mendatangi negeri kalian untuk berperang, kata Li Sulem. Subutai dan tubuhkan menjadi bungkam, mereka merasa malu di dalam hati dan sama menunduk kepala. Kalian menjual jiwa bagi kawan agung kalian, baik para pangeran dan bangsawannya, lalu apa hasil yang kalian peroleh? Kata Li Sulem pula. Memang, kalian dianugerahi sebagai jago kemah emas, kedudukan kalian lebih tinggi setingkat dari para busu biasa, tapi jiwa kalian sebenarnya senantiasa pencam, darah kalian hani untuk mempertahankan kekayaan dan kedudukan bangsawan itu, apakah ini ada harganya bagi kalian? Coba kalian pikir lagi, kalian bertempur dengan mati-matian, kalian membantukan kalian mencaplok banyak negeri-negeri tetangga, lalu apa hasilnya yang diperoleh rakyat jelata bangsa Mongol kalian? Kalau ada rampasan harta benda dari negeri jajahan rasanya juga takkan dibagikan kepada rakyat, yang ada cuma kewajiban membayar pajak dan keluar tenaga, berapa banyak rakyat jelata yang menjadi korban angkara murka kaum penguasa bangsa kalian i, dan betapa banyak pula penderitaan rakyat jelata dari negeri-negeri jajahan yang menjadi korban keganasan bangsawan kalian? Selama hidup subutai dan tubuhkan hanya dididik kera bagaimana menjadi busu yang baik, belum pernah ada orang bicara hal begitu kepada mereka. Maka setelah mereka berpikir secara mendalam, apa yang dikatakan Li Sulem itu memang tidak salah. Li Kongcu, kata tubuhkan kemudian sambil menghela nafas. Banyak terima kasih atas nasihatmu ini, selanjutnya kami tidak inginkan kedudukan dan pangkat apa segala, setelah pulang, kami akan menyikir jauh ke pegunungan terpencil bersama keluarga kami untuk kehidupan yang aman dan tentram saja. Sudah tentu Li Sulem itu urusan tidak semudah sebagaimana pikiran tubuhkan itu, tapi untuk menjelaskan rasanya juga tidak gampang, maka ia pun berkata, baiklah, semoga selanjutnya kita bukan musuh lagi di medan perang. Apakah kalian akan berangkat sekarang juga? Aku akan mengantar kalian. Terima kasih atas kemurahan hati Li Kongcu, kata Subutai. Begitulah Li Sulem lantas membebaskan kedua busu mongol itu. Setiba di kaki gunung dan ketika hendak berpisah, mendadak tubuhkan berkata, Li Kongcu, ada suatu urusan yang perlu ku katakan padamu. Urusan ini maha penting, sebenarnya kami sudah bersumpah kepada Kaun Agung untuk tidak membocorkan rahasia ini. Jika begitu, sebaiknya jangan kau katakan saja, ujar Li Sulem. Tidak, Li Kongcu, kata tubuhkan. Biarpun kami sudah bersumpah, tapi engkau terlalu baik kepada kami, jika tidak kami beritahukan padamu berarti kami tidak kenal budi kebaikanmu. Oh, apakah barangkali urusan yang menyangkut diriku? Tanya Li Sulem. Benar, jawab tubuhkan. Ai, Li Kongcu benar-benar seorang yang terlalu baik hati. Tua Bangka Pek, Bang Heng itu sebenarnya jangan kau lepaskan. Sebab apa kata Li Sulem? Ketauilah bahwa musuh besarmu justru berada di rumahnya, tutur tubuhkan. Kau maksudkan Bangsat Siahitiong itu Li Sulem nenegas dengan girang tercampur kejut. Li Kongcu, tutur tubuhkan. Tentang penderitaan ayahmu akibat dianiaya Siahitiong itu sedikit. Banyak pernah kami dengar. Cuan Putri pernah mohon kepada Pangeran Keempat dan Kuan Agung agar Siahitiong dihukum mati, cuma sayang permohonannya tidak dikabulkan, sebaliknya Kuan malah mempercayai dia dan memberi tugas penting padanya. Kiranya sesudah jengis Kuan wafat, Putri Minghui pernah menggugat dosa Siahitiong itu dihadapan Dulai yang waktu itu menjabat Mangku Bumi, yaitu sebelum Mogotai dipilih menjadi Kuan Agung yang baru. Waktu Minghui menggugat, tubuhkan dan Subutai adalah jago-jago kemah emas. Dengan sendirinya mereka berada di situ. Li Sulem rada heran mendengar erita itu, katanya segera, jika demikian, jadi Bangsat Siahitiong itu datang ke Tionggoan bersama-sama kalian? Bukankah dia menjabat Wakil Panglima Besar sebagai pembantu Pangeran Tinkok, mengapa Kuan memberi tugas lain padanya? Begini, tutur Subutai, Kuan kami ingin menarik beberapa tokoh-tokoh Kangow atau jago-jago Loklimbangsa Han untuk menjadi pembantu di sini, bila mana pasukan Mongol kami mulai menyerbu ke sini. Untuk tugas mencari orang-orang demikian sudah tentu Siahitiong adalah pilihan yang paling cocok, hektometer, kiranya begitu, jengek Li Sulem. Memangnya Siahitiong adalah pengkhianat, pantaskan kalian sengaja memperalat dia untuk mencari pengkhianat yang lain. Semula Siahitiong bermaksud sembunyi dekediaman Yang Tianlui, tutur Subutai pula. Tapi khawatir diketahui lawan Yang Tianlui, pula kurang leluasa tinggal di kota Raja Kim itu, kemudian Pek Banhiong yang dia datangi. Pek Banhiong memang sudah ada hubungan gelap dengan Yang Tianlui sehingga Siahitiong juga sudah kenal dia, karena iu segala sesuatu berjalan dengan lancar. Kami berdua ditugaskan menjadi pembantu Siahitiong dengan tiga macam tugas, pertama kami harus mencari tahu jejak Putri Minghui, kedua, mencari jalan untuk membunuh kau, kalau engkau dapat ditawan kembali ke Mongol lebih-lebih diharapkan, ketiga, kami harus mengawasi gerak-gerik Siahitiong. Sudah tentu tugas terakhir kami ini di luar tahu Siahitiong sendiri. Orang ini banyak tipu akalnya, hendaknya Li Kongcu hati-hati menghadapi dia. Li Sulem mengucapkan banyak terima kasih atas keterangan kedua orang itu. Lalu bertanya, sekarang kalian akan terus pulang ke Mongol atau kembali ke rumah Pek Banhiong untuk bergabung dengan Siahitiong. Dengan gemas tubuh kan menjawab, kami tidak ingin menjual-jual lagi bagi kaun, siapa sudi mengekor lagi kepada manusia rendah Siahitiong itu. Tapi Subutai yang lebih cerdik segera timbul suatu gagasan, katanya dengan tertawa, arah kita untuk pulang harus melewati tempat Pek Banhiong. Kebetulan kita dapat mampir ke sana, kalau Siahitiong tidak mampus, kita sendiri yang akan celaka. Seketika tubuh kan sadar, serunya, benar, tentang tertawanya kita di sini tentu Pek Banhiong akan memberitahukannya kepada Siahitiong. Bila dia kembali ke Mongol dan lapor kepada kaun, maka buntu pula jalan kita untuk pulang ke sana. Tapi dia ada di rumah Pek Banhiong, untuk membunuhnya tidaklah susah, tapi care bagaimana kita harus menghadapi Pek Banhiong yang liha itu. Kita bukan tandingan Pek Banhiong, tapi dia juga bukan tandingan Li Kongcu, kata Subutai dengan tertawa. Beberapa hari lagi kita tentu akan berjumpa pula dengan Li Kongcu di rumah Pek Banhiong, entah betul tidak terkaanku ini. Dengan tersenyum Sulem menjawab, untuk membalas sakit hati aku tidak berani membuat repot kalian. Tapi kalau kalian suka membantu di rumah Pek Banhiong, tentu saja akan ku terima dengan baik. Kalian boleh berangkat dulu ke sana, tahanlah si Aetiong untuk tetap tinggal di rumah Pek Banhiong dan ini pun sudah banyak membantu padaku. Urusan kecil ini kalau tak dapat ku laksanakan, lalu sahabat macam apakah aku ini seru tubuhkan, habis itu mendaek ia angkat goloknya terus membacok paha sendiri. Li Sulem terkejut dan cepat mencegahnya. Walaupun tangan tubuhkan keburu dipegang Li Sulem, tapi tidak urung metu goloknya sudah melukai pahanya sehingga darah bercucuran. Tidak menderita sedikit luka, mana si Aetiong mau percaya bahwa kami dapat lolos dari sini dengan membunuh penjaga, kata tubuhkan. Barulah Li Sulem tahu maksud tubuhkan, ia menjadi terharu, katanya, kalian benar-benar kawan sejati, terimalah hormatku ini. Akan tetapi tubuhkan dan subutai lekas-lekas membalas hormat dan saling mengucapkan kata-kata rendah hati, setelah berjanji untuk bertemu di rumah Pek Banhiong dalam beberapa hari lagi, lalu berpisahlah mereka.